oke, halo semua, selamat datang di vlog Fitra Eri sekarang saya mau coba ini ini kayak bajai tapi ini unik banget, ini Piagio AP Cargo D600 dan dari namanya, ini artinya dia diesel 600 saya, ini sebenarnya dari Autorider Manut, saya pinjem kuncinya pinjem bentar ya, pengen nyobain satu silinder ya, mit? satu silinder? satu silinder diesel hahaha oke, ini bener-bener seperti bajai sorry, saya pakai topi karena ini ada kamera depan jadi teman-teman nanti bisa melihat ke depan juga seperti apa, kira-kira semoga bisa melihat ke depan oke, ini diesel jadi agak beda nah, kalau kita masukin ke sini ini bukan buat starter, ini buat glove box starter-nya kita masukin di sini oke nah, ini harus dipanasin dulu jadi dia ada glove lock-nya karena dia mesinnya diesel kan nah, begitu udah oke baru start nah, ini RC dulu RC ini buat reverse jadi reverse itu dikebawahin dan kita tinggal masukin gigi satu, dua, tiga, empat jadi reverse-nya juga bisa empat gigi karena dia hanya ngebalik gearnya aja sekarang kita start oh, sambil diputer ininya wah, ini kasar banget kasar banget geter semua oke, moga-moga teman-teman bisa melihat ke depan oke, kita masukin gigi satu ini cuma, instrumennya cuma ada speedometer sama bensin ini baru dua kilo jalannya ini buat wiper, lampu, hazard udah gak ada apa-apa remnya ini di bawah nah, ini dia remnya oke, kita masuk satu tuh, ada getarnya dikit setirnya satu banding satu, direct karena dia setirnya kayak setir Vespa jaman dulu setir Bajai gak kenceng, tapi cukup torsinya sih lumayan ini kemana-mana mobilnya bukan mobil ini satu gaspol, ini gaspol oh iya, emang torsinya besar ya karena dia diesel coba ini kemana, wah kemana-mana setirnya gak kayak setir mobil ini bener-bener beda rasanya jadi ini setirnya sensitif banget deh baru ngerasain, ternyata kalau Bajai itu sensitif gaspol wah, ada mobil lupa remnya disitu lumayan motong aja tuh mobil ini gak ada seatbelt gak ada airbag gak ada crumple zone ini ada perat nomor gak sih? ada ayo ada, gue muter sebelumnya keluar oke oh itu buat ganjel oke lanjut sekarang saya mau coba ke jalan sebentar aja untuk merasakan ketegangannya nyetir ginian di jalan sennya mana oh ini sennya ini kalau gak hati-hati sih bisa kebalik nih setirnya ini banget direct kok deg-degan ya saya bawa supercar gak pernah deg-degan bawa ini oh no pakai gigi 2 kali ya karena dia diesel kan maksudnya kuat torsinya pelan banget ini gaspol gigi 3 gaspol abis RPM sekarang gigi 4 udah ini paling wah SR studometernya gak nyala ternyata wah ini ngeremnya jadi nyetirnya kayak motor tapi ngeremnya tetep di kaki gak ada rem di tangan saya harus ke kanan mau muter balik aduh ada truk lagi oke orang-orang tidak ada yang tahu betapa sulitnya mengendarai ini gaspol pol pol ini top speednya nih kira-kira 50-60 wah ini dibelokin dikit langsung goyang-goyang udah-udah balik-balik balik kiri pesan kiri pesan kiri ini tangan keringetan loh nih oh sennya gak bisa auto balik jadi harus dimatin sendiri kita netralin aja keringetan nih tangan coba kita parkir mundur sekarang kita coba parkir mundur kita lihat spion nah ini mundur mininya Bisma pasti dia marah-marah kalau keserempet wih lumayan sempurna juga parkirnya oh kok gak mau mati oh matinya harus pakai yang stop ini kita pakai stop ini gak ada rem tangan ya ini gak ada rem tangan ya ada yang biru di bawah sebelah aram itu nah tulis yang sebelah aram itu tarik oh ini ini harganya berapa 55 juta 55 juta rupiah nah teman-teman buat yang mau nonton review lengkap dari piagio ap d600 ini bisa cek ke channel otorider karena akan di review lebih lengkap tapi saya udah nyetir ini emang ini untuk komersial ya rasanya seperti naik mobil di tahun 30-an atau 40-an kasar semuanya pelan tangannya capek saya paling nyetir cuma 2 kilo 3 kilo cuma tangannya capek karena mau megang ini dan setirnya sensitif tapi ini adalah pengalaman paling menegangkan saya di jalan raya lebih tegang daripada naik motor actually oke begitu saja terima kasih anda sudah menyaksikan vlog ini komentar di bawah subscribe ke channel Fitra Eri jika anda belum dan like jika anda menyukai video ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih di video berikutnya